Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Siti Latifwa Latang I'm from VBI 3M4 Well, I will explain about the purpose of English noun Baik ESP ini berkaitan pada ELT Yang dimana ESP itu mendominasikan bahasa Inggris sains dan teknologi Kemudian, pengembangan ESP di dunianya adalah awal munculnya bahasa Inggris bisnis Yang bisa juga kita lihat pada siswa Siswa internasional yang kuliah Kemudian mengambil jurusan Jurusan akutansi Akutansi dan perbankan Kemudian, itu adalah salah satu Salah satu Perkembangan Perbisnis di dalam ESP Kemudian We have to know two This is ESP It's very interesting In another country In another country And then Beberapa country Beberapa country yang mengetahui ESP Yang dimana adalah salah satunya Timur Timur Tengah Timur Tengah Dan Amerika Amerika Latin Dengan Asia Tenggara Nah Itu terkenal Itu terkenal karena Perkembangan Bisnisnya Perkembangan bisnis Tetapi Selain Selain Perkembangan Bisnis It's not The It's not the purpose To Busyness But ESP To Focus Focus From English International To But The first ESP Just know About the Busyness Busyness And then The English English International And then Di Eropa juga Di Eropa juga Kita ketahui Bahwa Perkembangan Perekonomianya Bahwa Perkembangan Perekonomianya Itu Sangat Berkembang Sangat Berkembang Karena Disana Disana Juga Berfokus Kepada Salah Satu Yaitu Cuma Berbisnis Berbisnis Kemudian I I Know The Many Many Kind Or Part From Table From Table ESP There Are Acti Table But I Can Explain One By One But To The Point This is The This is The Table Explained About Perkembangan Perkembangan Awal mulanya ESP Pada Tahun Seribu Pada Tahun Seribu Sembilan 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 Or Sembilan Seribu Sembilan 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 But In One Of Table One Of Table Terkadang ESP Terkadang ESP Di Negara Di Negara Lain Berkembang Kemudian Turun Lagi I Mean Down But Actually Actually All Of The Country Maybe Maybe Wanna Wanna Development Wanna Develop ESP And Then About Buzini I Think Just Clear And Then We Have To Know ESP Itu Berfokus Pada Tutur Bahasa Tutur Bahasa Pembicara Di Dalam Bahasa Inggris Kemudian Di ESP Ini Juga Membahas Tentang Bagaimana Tutur Bahasa Itu Yang Benar Yang Benar Kemudian ESP 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 Juga ESP Juga Mengajarkan Mengajarkan Kepada Guru Untuk Guru Untuk Memperbaiki Tutur Bahasanya Tutur Bahasanya Tutur Bahasanya Dengan Dengan Cara Berbicara Kepada Siswanya Karena Itu adalah Salah satu Bentuk Salah satu Bentuk 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 Memperbaiki Tutur Bahasa Mungkin Itulah Secara Singkat Yang Saya Bisa Memaparkan Dan Beberapa Lembar Lembar Dan Beberapa Lembar Kurang Lebihnya I'm so sorry Thank you so much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I'll tease Trust me Darling Trust me Darling